Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas pertemuan Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto dengan Menteri Luar Negeri Filipina Setelah diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua oleh keputusan MPR Majelis Perwakilan Rakyat menggantikan Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno Soeharto langsung mengambil kebijakan-kebijakan penting termasuk kebijakan kerjasama dengan negara-negara di luar Asia maupun di wilayah Asia, khususnya negara-negara Asia Tenggara Kesempatan tersebut digunakan oleh Soeharto untuk memulihkan kembali situasi politik yang memanas pasca tragedi Gestapo atau yang lebih dikenal dengan tragedi gerakan pemberontakan tanggal 30 September tahun 1965 Yang mana peristiwa tersebut cukup membuat Indonesia merosot di mata internasional Kebijakan-kebijakan tersebut menuai hasil yang positif bagi pemerintahan era Orde Baru dikarenakan telah berhasil memulihkan kembali situasi politik nasional dalam negeri Berikut kebijakan-kebijakan atau kesepakatan kerjasama Presiden Soeharto dengan Menteri Luar Negeri Filipina antara lain meliputi bidang perekonomian, persetujuan kerjasama politik internasional serta kerjasama di bidang militer dan pendidikan Demikian informasi sejarah peralihan pemerintahan era Orde Lama menuju era Orde Baru Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, subscribe dan mohon bantuannya untuk share video ini Terima kasih, Salam Hormat, Jas Lurah Terima kasih, Salam Hormat, Jas Lurah